Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kali ini ya moga-moga micnya sudah oke ya karena kemarin micnya nggak beres ya penulis itu kalau mic nggak beli ya tapi ya cari-cari yang bekas kenapa karena ya mau beli yang baru justru terlalu sensitif nulis sekarang justru pakai mic yang tidak terlalu sensitif jadi makanya ya suara-suara sekitar gini enggak terlalu kedengaran kalau misalnya punya pakai micnya nggak sensitif cuma kalau suaranya keras tok sensitif jadi ini kan dalamnya helm bisa dengar jelas nah beberapa hari yang lalu ternyata kabel putus habis kabel putus disolder lagi ternyata iya putus lagi semoga-moga sip lah ya Oke pakai HP Bluetooth gimana iya tapi Bluetooth itu masalahnya umur baterai ya lupa ngecas enggak kerunggul lagi pula biar prosesornya itu dialokasikan untuk kompresi videonya biar kualitas videonya kehancur-hancur temen-temen apalagi karena HPnya pakai yang pas-pasan nih jadi kualitas video eh eh nggak bisa 4k ya Hai ada di kamera yang bisa 4k tapi organik yuk mending tuh webcam ya tapi webcam sendiri ada kelemahannya terutama untuk malam hari malam hari itu gak esok padang jadi kalau malam hari kan penulis sering pakai HP yang lama malah ya bukan HP yang baru karena yang lebih baru itu ternyata adaptasi untuk kondisi gelapnya eh ya bagus sih cuma nggak bisa kayak yang lama kalau yang lama itu justru frame rate nya diturunkan drastis ya jadi malam pun kelihatan terang kalau yang baru ya frame rate juga turun cuma nggak bisa seterang yang lama justru kalau untuk penonton itu ya malam hari itu lebih cocok yang free pencik frame ratenya rendah yang penting ketok padang kalau menurut penulis gitu kalau webcam nggak bisa seperti itu webcam ya malam kelihatan terang juga sih ya tapi frame ratenya nggak bisa turun seperti HP kalau lihat-lihat videonya orang-orang ya video malam gak bisa bener-bener terang-benerang gitu ya karena software HP nya beda-beda software kameranya beda-beda aku tadi bahas kamera ya wis pokoknya kalau apa kalau mik nggak masalah ini video kalau nggak upload lah jadi ya di lemanya itu ya kalau apa ngerekam dirumah itu lebih gampang ya ngatur Miki ya terus penulis saya kali ini pingin bahas soal oli ya banyak loh ya oli yang masih pakai rekomendasi pabrik Jepang yang jadi sumber utama sih karena orang percaya sama pabrikan jadi orang nganggap pabrikan itu hebat pabrikan pasti makan memberikan yang terbaik nggak mungkin memberikan yang yang jelek karena kalau memberikan yang jelek ya namanya yang jelek tapi iya sepertinya orang Indonesia terbaik masalahnya adalah di buku manual tertulis Oh kalau kali ini kekentalannya 10w30 aja gitu ya kalau motor ini kekentalannya 10w40 aja mungkin pernah ada yang lihat ada yang punya manualnya motor lama masih disimpen gitu ya bahkan Honda sekalipun disebutkan Oh kalau suhunya panas pakai oli ini aja kalau suhunya dingin pakai oli ini mungkin pernah lihat seperti itu tapi mereka biasanya berpikir Oh ini kan mesinnya modern ya karena mesinnya modern maka apa jenengnya olinya juga bisa pakai encer nah kali ini penulis nggak bahas soal pabrik itu bisa dipercaya atau enggak enggak kita bahas langsung dari olinya saja langsung khusus di olinya jadi yang namanya oli itu sangat berpengaruh oleh suhu jadi kalau oli daerah dingin ya harus pakai yang encer jangan pakai yang kental nggak cocok jadi jadi kalau misalnya daerah salju gitu apa pakai 10w30 yang nggak pakai 0w20 nah apa yang terjadi kalau 0w20 dipakai di daerah panas anggapnya gurun pasir wah ya walau sebenarnya Indonesia ini panas ya kalau gurun pasir pisang kan ya kalau dalannya aspal mandalika tuh mandalika mandalika itu lebih selatan dari sini Surabaya otomatis lebih dingin loh tapi di catatan MotoGP tercatat suhu ini 70 derajat suhu aspal sampai 53 derajat sampai diomongi neraka ya diomongi nggak baik untuk kesehatan pembalap dan seterusnya gitu ini ya apa ya intinya oli itu tergantung pada suhu nah perubahan suhu sedikit saja itu bisa memengaruhi kekentalan oli jadi misalnya gampang aneh lah gampang aneh mungkin pernah ada yang ngerasakan kalau siang-siang panas apalagi macet-macet kok anu ya apa jenungnya suara mesin kasar ya tarikan mesin nggak enak terus eh motor juga nggak bisa kencang kebanyakan itu menyalakan oh suhunya panas kalau suhunya panas mesin nggak bisa kerja dengan sempurna itu ya terus pas suhu dingin suhunya wah enak mesinnya halus tarikan yang enak gitu ya orang mengatakan bahwa mesinnya dingin nggak kepanasan oke mesinnya walau itu ada benarnya oli itu juga sangat berperan besar dalam kondisi tersebut jadi oli itu mempengaruhi performa juga nggak cuma apa eh meningkatkan saja ya sorry nggak cuma bikin alah penjelasannya kurang pas jadi oli itu ya kalau kental kan bikin dibilang tarikannya berat ya betul tapi itu kalau terlalu kental dan bisa jadi oli kental itu nggak terlalu kental sebenarnya untuk motor kita karena ya namanya mesin itu harus pas kekentalan nih kalau suhunya panas itu harus kental suhunya dingin harus encer biasanya orang-orang itu sering ditakut-takuti oleh eh nanti kalau dingin oli ini nggak bisa turun sering kan ditakut-takuti kayak gitu oli ini nggak bisa turun oli ini nggak bisa turun padahal kondisi seperti itu jarang terjadi di Indonesia oli nggak bisa turun oli nggak bisa mengalir itu kalau gimana sih kalau olinya sudah memadat sudah jadi gel sudah jadi opo jenis ya kayak minyak goreng itu kalau ditaruh di kulkas kayak gimana itu seperti itu efeknya kalau oli percaya atau enggak ya silahkan lah ya oli mesin apa kayak taruh dalam kulkas lihat reaksinya gimana apa masih tetap encer coba dah bandingkan nantilah penulis coba oli apa nih eneosmoldenum ya yang katanya full sintetik itu cocok ya jadi korban dilihat dilihat masukkan kulkas beku atau enggak ya kan apa ada disebut powerpoint nya berapa gitu nantilah menarik juga untuk dicoba ya apa bener powerpoint itu sesuai dengan yang dispesifikasi mereka kalau bener ya harusnya masukkan kulkas enggak teku karena iya kulkas penulis nggak mungkin dingin ding banget ya air lu kadang masih encer hehehe kalau soal air anu ya jangan gampang percaya omongannya penulis ya soalnya di kulkasnya penulis itu ada cemen itenya efeknya kalau misalnya air taruh kulkas enggak gampang beku tapi begitu air dikeluarkan dari kulkas dituang langsung beku sering kejadian seperti itu itu namanya efeknya super cooling peku tapi apa eh nggak langsung terjadi segera dingin banget tapi enggak beku ada secara jaraknya kalau biasanya orang pakai air yang betul-betul tanpa partikel kalau di rumah penulis ya airnya air galon ya air isi ulang isi ulang mereknya biru ya kan itu enggak bener-bener besi enggak bener-bener bebas partikel kan itu tapi ya tetap air sih gampang mau pakai air rebusan pun sama aja seperti itu ya karena kok datang pasiku pakai energi di air itu enggak bisa gampang dijelaskan ya makanya penulis buat cemen itenya buat pro kapasitor ada efeknya enggak bisa dijelaskan ya karena ilmu kita enggak ilmu umum enggak bisa menjelaskan kalau datang pasiku ingin ngomong soal pembukuan pokoknya ah sampai mana tadi yang jelas ya oli itu emang punya kemampuan sendiri-sendiri terutama dari bahan oli ya kalau oli untuk musim dingin itu olinya kebanyakan dari PAO mengapa PAO karena PAO itu apa jenai dia punya titik tuang yang rendah sekali jadi titik tuang yang rendah itu membuat oli masih tetap cair di suhu sangat dingin sampai minus 60 kalau PAO nya 100% jadi oli PAO itu benar-benar populer di negara dingin pakai oli yang terutama kekentaran 0w20 gitu ya karena memang butuhnya di negara dingin enggak pingin pabrik oli itu terus jualan 0w20 tapi enggak cair di suhu pegu jadi makanya kebanyakan oli-oli encer ada PAO nya kebanyakan bisa dilihat di apa produk tatasit suhu nya minus 45 nah kalau oli eh kental-kental nah ini wes ini kalau sudah diatasnya 0w20 nah bahannya wes beda lagi karena enggak harus pakai PAO apalagi yang mulai dari 5w30 apalagi 10w30 apalagi 10w40 pabrikan is relax pakai bahan yang bisa enak nih nah bahan yang jelek ini ya ya tentu membuat kemampuan oli nya juga enggak sebagus yang bahannya sip apalagi ketika oli PAO atau oli ester itu wes hargane mahal sekali jadi sekarang memang ada oli PAO dan ester ya tapi hargane biasanya diatas 300 ribu jarang yang dibawa itu oh iya ini sekarang menulis lagi bawa oli anu ya apa oli FK FK Masimo oli Jepang ya kita ini negaranya panas suhu nya kalau negara panas olinya harus lebih kental penulis sebelumnya juga sudah membuat video bagaimana beda suhu mesin eh sorry beda suhu oli itu bisa sangat mempengaruhi kekentalan pirah dari kira-kira 85 suhu oli mesin 85 derajat celcius itu kekentalannya bisa berkali-kali lipat dari eh sorry bisa jauh lebih encar daripada ketika suhu 60 ini yang grafiknya ambil dari whitman.biz ya .biz jadi whitman.biz itu menyebutkan menunjukkan grafik kekentalan kalau nggak dibaca angkanya mungkin kita nggak paham tapi kalau dibaca angkanya mungkin kita akan jadi lebih paham eh penulis sudah lupa ya tapi kalau nggak salah ingat oli 5W30 di suhu 60 derajat itu kekentalannya sama dengan berapa ya oli 20W50 di suhu 85 derajat jadi kalau eh eh punya motor di Jepang sana dipakai suhu oli eh suhu mesinnya 60 derajat karena cuacanya dingin ya itu sama dengan kalau misalnya disini pakai SAE 20W50 suhu 85 derajat ulangi contohnya nggak tepat ngomongannya lagi bingung nih 60 derajat misalnya anggap aja di Jepang waktu ya pas siang-siang gini suhunya sana 20 derajat celsius naik motor suhu mesinnya 60 derajat dia pakai oli 5W30 nah kalau di tempat kita berkendara siang-siang suhunya nggak 60 tapi 85 derajat anggap baik gitu pakai oli 5W30 di suhu 85 derajat encer terlalu encer kekentalannya kalau nggak salah 2 kali ya nah oli itu kan harus tepat toh ya olinya harus tepat kalau terlalu encer ya nggak bagus iya di Jepang sana oli semua suhu ruang mesinnya suhu oli mesinnya 60 derajat oke lah pakai 5W30 tapi begitu kita di Indonesia suhu olinya 85 derajat sudah nggak cocok lagi 5W30 kita harus cari oli yang kekentalannya sama dengan oli 5W30 suhu 60 derajat jadi kalau di Jepang suhu 60 derajat suhu ruang mesin 60 derajat itu butuh 5W30 nah di Indonesia eh yang suhu olinya 85 derajat kita ya harus cari yang kekentalan berapa yang cocok untuk itu nggak bisa sama nah terus di buku manual kan disebut harus pakai 10W30 mas disebut harus pakai 10W40 nah kita lihat dulu itu rekomendasi mana coba kita lihat rekomendasi negara lain lah cari negara lain yang suhunya dingin ya paling gampang Jepang lah Jepang Jepang lah suhunya dingin atau misalnya kurang dingin kita cari yang lain juga Nanti ya Nanti ya Siberia atau Rusia lagi di boycott mana ya eh sing bahasa Inggris Norwegia ya nantilah penulis tak cari di peta negara mana yang eh posisinya paling utara ya Nanti lihat rekomendasinya lihat rekomendasi kekentalannya berapa kalau kalau ternyata sama dengan yang direkomendasikan ke kita ke Indonesia ya jangan dipakai lah karena itu tandanya pabriknya copas copy paste padahal ya kan harusnya nggak boleh sama kekentalan itu penting kayak kulan juga kulan antara Indonesia dan Jepang kan nggak boleh sama di Jepang kan cuacanya dingin ada pekunya pakai kulan yang rasionya banyak no problem no problem jadi rasio 50-50 ya oke saja karena memang ya mereka butuh apa yang namanya antifreeze jadi kulan itu glikol itu kalau di Inggris di Amerika sana akan disebut antifreeze anti peku nah iya kan lucu kalau Indonesia sebagai negara yang ya saljunya minim ya eh nggak ada lah kebanyakan nggak ngalami salju nah kok butuh antifreeze lelapo untuk Oli ya sudah penulis jelaskan sebelumnya ya kita butuh lebih kental butuh lebih kental dan itu juga bisa dibuktikan bisa dibuktikan dan pembuktian itu yang paling tepat adalah kalau coba sendiri coba sendiri ya perhatikan ya bahwa Oli kental itu jadi beresiko bila gimana sih bila Olinya nggak bisa turun nah misalnya takut ya pakai Oli kental itu Olinya nggak bisa turun caranya gampang beli Oli atau minta Oli ke temen yang punya Oli kental atau beli eceran saksendok bisa atau nggak gitu ya kalau ngirit-ngirit atau kalau nggak gitu beli Oli murah-murah yang 24 ribuan Oli Win penulis rekomendasikan ya 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 800 ml gak murah-murah eh ya 800 ml wes wes cukup ya terus terus taruh dah di luar rumah ya taruh luar rumah biarkan wes semalaman pagi-pagi subuh-subuh gitu buka Olinya coba tuang masih bisa dituang nggak kalau masih bisa ya jangan khawatir karena kan ya secara standar aja kan Oli dari tuangnya itu kan ngukurnya jadi kalau sudah bisa dituang ya wes tinggal dicoba Pak Masih kalau misalnya pengen tahu kekentalan gimana yang aman eh lihat aja lah waktu penulis drain Oli lihat Olinya bisa ngalirnya kayak gitu enggak ketika dituang kalau misalnya takut oh barangkali punya aku terlalu encer ya coba lihat coba bandingkan dengan ketika penulis duang Skyver Molliep ya lihat videonya penulis soal Skyver Molliep nah yang Skyver Molliep itu terlalu kental itu kental banget kalau yang Skyver Molliep kalau lila-lain kan gampang dituang nah wes kalau sudah lihat itu wes yakin toh tinggal dipakai selain dari apa kalau olinya nggak bisa mengalir nggak ada ya cerita-cerita kerusakan gara-gara olinya terlalu kental nggak ada oli terlalu kental itu oke paling cuma berat tok nggak merusak mesin nggak ada cerita merusak mesin kalau olinya masih bisa ngalir ada yang ngomong nggak bisa nggak bisa mengalir ke celah-celah sempit ya dengarkan ada nggak suara kasar jadi pakai ya jangan langsung yang kekentalannya ekstrim misalnya SAE 70 ya jangan pakai SAE ya misalnya yang aslinya 10W30 pakai 10W40 gitu kan eh barusan sebelah ada CP itu salah pakai transmisi ya dia nggak pakai tenaga yang maksimal jadi ya aneh ya sama NMG kalah bukan kalah sih dia agak lebih cepat sedikit tapi ya harusnya ketinggalan atuh NMG ini itu pakai transmisinya salah ya cara ganti giginya salah eh sampai mana tadi oh iya kalau udah dicoba yang dicek itu adalah eh apakah mesinnya itu eh bunyi atau getar atau berat atau apa jenengnya eh selain getar apa sih tanda ini terlalu kental itu getar berat susah nyala kayak gitu ya cobalah diamati terus ya lihat dari pemakaian juga kalau pakainya cuma 5 km kurang dari 5 km nggak akan tahu bagaimana sifat oli sebenarnya ya ya kalau usut cuma pakai 5 km ya rasanya nggak butuh ya oli kental pakai oli encer ya nggak apa-apa tapi kalau sudah lebih dari 5 km mesin itu sempat jadi panas nah itu kalau mesin sudah panas oli jadi makin encer dan ketika saat itu kemampuan oli yang diuji jadi kalau mau pilih oli bahkan dari pemakaian yang yang biasanya menuntut kalau misalnya biasanya macet-macetan ya dilihat di macet-macetan performanya gimana kalau suka ngebut dilihat kalau sudah ngebut bagaimana ya tentu kalau yang hobinya kebuk-kebuk tani malam hari ya beda ceritanya karena malam hari kan nggak panas jadi kalau siang-siang pelan-pelan ya weh silah-silah kan coba pakai siang-siang pelan-pelan karena ya namanya oli ya pemakaiannya kan yang lebih seringnya yang mana kan terus kalau oli nya kayak encer itu mesin tarikan jadi nggak enak top speed juga akan berkurang mesin nggak akan lega suara juga kasar itu kalau olinya pas walau siang sekalipun suara mesin halus pakai RPM3 juga enak kayak nggak ada hambatan gitu kayak gini nih walau penulis ngomong oli ini jelek ya dipakai ngebut ya enak karena ya penulis nggak pernah pakai sampai limit ya nggak pernah sampai ya notok banget gitu ya dan ya kebetulan ini juga sudah pakai additif ya penulis ya bukan lupromax nya ya jadi bukan lupromax yang membuat ya mesinnya agak halus sekarang tapi minyak goreng minyak goreng eh sorry kok minyak goreng margarine margarine blue pen tapi entah ya penulis masih belum berani merekomendasikan kayak yang lain ya cuma penulis mau coba sendiri dulu jadi eh dari licin itu terus eh selain itu ya eh jangan berpikir bahwa mesin motor modern itu sudah lebih tahan terhadap oli encer coba lihatlah di mobil yang coba lihatlah di mobil yang rekomendasi oli encer itu harga komponen ini kan mahal mahal kenapa mahal karena diistilahin coating ada pelapis ya biasanya biasanya ya warna hitam hitam kalau di pistonnya kayak gitu ada yang cuma di treatment gitu ya nggak kelihatan tapi ya itu bedanya ya di mobil komponen ini dapat treatment macam-macam kalau di motor penulis ragu masa sih kalau di motor ada treatment macam-macam karena harga komponennya ya kan harga komponen motor kan termasuk murah yang nggak naik gitu ya jadi ya jangan anggap mesin makin maju yang maju apanya logamnya loh yang penting logami kalau logami tetap sama dipakai kan apa masih namanya teknologi casting teknologi forging ya masih belum nambah lah ya karena kan kalau apa kayak piston yang oke banget kan sudah pakai pelapis Oppo pelapis Oppo pakai DLC coating Oppo coating keramik tak apa nah kalau masih tanpa pelapis apa-apa ya jangan diharapkan mungkin ada yang ngomong oh mesin nonda kuat bahannya besi tapi ya lihat aja lah ada kan yang belum 1000 km wis ngantong sudah apa bagian bawahi wis aus ya ya jangan saya makan ah ya wis lah itu aja maaf sekarang kalau panjang karena karena sebelumnya videonya gagal semua ya moga-moga sekarang gak gagal intinya coba cek lah kalau misalnya oh rekomendasi ini coba lihat di Jepang rekomendasi untuk olinya apa penulis barusan posting di bagian komunitas ini loh Yamaha di Jepang itu ngajurkan 10W40 ya masa untuk Indonesia 10W40 juga sebelumnya juga penulis menunjukkan ini loh di Jepang Honda itu pakai nyarankan oleh 10W30 untuk ECX 160 nah kalau Jepang kayak gitu masa Indonesia 10W30 juga ya enggak ya wis begitu saja terimakasih udah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih